Diduga gara-gara ketahuan mencuri handphone, lima pemuda di kota Semarang tega menganiaya temannya hingga berujung korban meninggal dunia. Kasus penganiayaan terungkap setelah pihak keluarga melapor ke polisi. Polisi bergerak cepat dan berhasil merangkap lima pemuda pelaku pengeroyokan hingga berujung meninggalnya korban, Agusti Edo Setiawan, 23 tahun warga Tembalang, kota Semarang. Lima pelaku tersebut yakni Tio Aji, Guntur, Akus Sugianto, Wahyu Kurniawan merupakan warga kota Semarang, serta Muhammad Nur warga Kabupaten Batang. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat lima pelaku bersama korban pesta minuman keras, didapati handphone salah satu pelaku hilang. Saat dilakukan pencarian diketahui berada di tubuh korban. Tidak terima dengan perilaku korban, kelima pelaku kemudian melakukan penganiayaan yang dilakukan di dua lokasi berbeda. Kasatreskim Polres Tapu Semarang, Kompol Andika Dharma Sena, mengatakan kasus pengeroyokan ini terungkap dari laporan pihak keluarga yang mendapati korban meninggal dunia secara tidak wajar. Usai minum-minuman keras, korban ditemukan tidak sadarkan diri di area masjid pada minggu pagi. Atas dasar ini, korban meninggal dunia untuk keluarga korban melaporkan di Polres Tapu Semarang itu hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, dikarenakan pada waktu itu di tempat tidur korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Sehingga atas dasar tersebut, dari Polsek Kembalang bersama-sama dibantu oleh Polres Tapu Semarang itu dari unit Inavis untuk korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. sempat saya tanyain di mobil, itu orangnya bilang, nanti saya akhir bulan ganti mas. Tiba-tiba dia bilang gitu, waktu saya tanya, mana lho saya? Dan terus setelah itu, kemudian secara spontan si mas Agus langsung mengukur. Hingga saat ini, kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapol Res Tapu Semarang. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KHB dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.